Polisi menangkap Basori Arifin tersangka pembunuhan wanita bernama Sri Widayu beberapa waktu lalu Kejadian ini bermula saat pelaku bersama istrinya mendatangi korban untuk menagih hutang senilai 515.000 rupiah Bukannya uang yang didapat pelaku, melainkan justru mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari korban Istri pelaku dan korban sempat cek cok dan korban sempat memukul istri pelaku Tak terima melihat istrinya dipukul, pelaku lantas membalas perbuatan korban dengan memukul dengan helem Pelaku semakin naik hitam saat korban terus melawan Pelaku akhirnya menganiaya korban menggunakan tabung gas 3 kg Setelah menganiaya, pelaku dan istrinya kemudian meninggalkan korban Pelaku kemudian kabur ke Bondowoso sebelum akhirnya berhasil ditangkap petugas Dengan korban meninggal dunia setelah mendapat penganiayaan Bahan bakunya pisangnya dari si pelaku Jadi yang belum itu yang belum dibayar sebanyak 515.000 itu Setelah melakukan kabur karena apapun kan tindakannya kan sudah melukai orang Tapi dia tidak tahu bahwa itu perniagaan korban meninggal Dan itu sementara dari hasil pemeriksaan kita tidak ada unsur merencanakan Karena tadi kan dia datang, baik-baik memenagi hutang Ternyata si korban malah emosi menampar istri pelaku Itu yang membuat pelaku menjadi lebih emosi Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 338 KUHP Atau pasal 351 ayat 3 KUHP Tentang pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Ananda Bagus, Kompas Dewata